Bagi orang tua di luar sana, Bapak Ibu, nggak perlu khawatir untuk memasukkan anak-anaknya, putra-putrinya ke institusi kesehatan. Waktu wisuda, udah berprestasi, dapet uang saku dari kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi sama aku di Esa Nista Channel. Hari ini adalah edisi spesial di channel aku, karena ini adalah podcast pendana aku. Nah, hari ini kita bakal ngomongin hal-hal yang harus diperhatikan saat memilih tabus. Nah, terus hari ini aku nggak sembilian, guys. Aku ada narasumber hari ini. Ini dia profil narasumbernya. Hari ini kita mau ceritanya belajar bareng, sharing-sharing bareng, cerita-cerita bareng. Sama narasumber kita hari ini ada Ibu Fiskolia Dinamurti, Sarjana Sains Terapan Magister Kebidanaan. Bener ya, Bu, ya? Iya. Yang belum kenal Ibu Fiskolia ini, beliau adalah dosen dari Sikes Muhammadiyah Klaten. Terus juga beliau ibu dari dua anak, pengusaha juga. Nah, mantep nggak tuh? Tapi makasih banget lo udah meluangkan waktunya buat ikutan podcast aku. Ini perdana, jadinya untuk pertama kali kita narasumbernya Ibu Fiskolia ini, ya. Oke, terima kasih juga udah diundang ya, Mbak Esa, ya. Oh, ya. Sama-sama. Aku malas senang banget lo ada. Ini kita kan mau buat podcast ceritanya ke depannya. Nah, ini kita perdana. Jadinya hari ini kita mau ngomongin tentang hal-hal yang harus diperhatikan saat memilih kampus. Ini kan jaman-jamannya waktunya buat anak-anak yang lulus SMA buat daftar kuliah itu, ya. Ya. Ya, betul. Nah, sekarang kan ini dulu ceritanya. Ibu Fiskolia ini teman aku, sahabat aku dari UNS. Kita sama-sama bareng di Hima. Sama-sama bareng di Hima. Iya. Sama-sama bareng di Hima. Kira-kira kangen nggak tuh masa-masa kuliah dulu tuh? Oh, kangen banget. Kangen jajan sopecok di depan kampus. Oh iya, sopecok. Masuk TV juga ya waktu itu, ya. Oh, betul-betul. Terus, kalau waktu kuliah itu, ini kan dulu kan rumahnya Gunung Kidul ya, Bu, ya? Kan? Dari Gunung Kidul bisa kuliah ke UNS tuh gimana ceritanya? Sampai akhirnya zaman SMA itu ada tes bakat dan minat gitu. Terus SMA aku kerjasama sama salah satu universitas itu, kan? Iya, iya. Terus hasil bakat dan minatnya itu katanya kalau kuliah ini nih punya potensi, kalau jurusan nggak perawat, ya bidan gitu. Oh iya. Karena emang dasarnya udah pengen ke kesehatan, terus hasil bakat minatnya kayak gitu, akhirnya yaudah bingung nih tapi waktu itu mau ambil perawat atau bidan ya. Cuman kan kalau bidan kan bisa bikin praktek sendiri ya Mbak Esa ya? Iya, bisa. Iya, jadi bayangannya dulu walaupun sekarang nggak buka praktek, belum deh. Bayangannya waktu itu yaudah ambil jurusan kebidanan aja yang bisa buka praktek gitu kan. Kalau A, B, C, ada jurusan kebidanan, akhirnya sampailah ke UNS itu karena berbagai pertimbangan waktu itu. Tadi kan kalau milih tempat kuliah tuh ada berbagai pertimbangan ya. Kira-kira pertimbangannya apa aja nih, Bu? Pertimbangannya buat milih itu ya, kampus ya? Buat milih kampus. Oke lah, jadi ceritanya ini nanti bakal panjang. Ini sharing berdasarkan teori ya. Cuman berdasarkan, ya kalau matematika kan 2 tambah 2, 4 pasti ya. Kalau ini teori, bukan teori. Berdasarkan pengalaman aja sama kebetulan kan saya di dunia pendidikan sekarang, jadi sedikit banyak dapat sharing juga dari mahasiswa. Sebenarnya mereka awalnya gimana sih bisa masuk ke jurusan ini, ke kampus ini gitu. Nah kalau menurut saya gini, memilih jurusan atau memilih program studi itu adalah salah satu langkah awal untuk buka masa depan gitu nggak sih? Iya, dari SMA ya, lulusan. Benar kan? Jadi kita nanti lulusnya mau jadi apa, kita pengen jadi apa, itu kan awalnya dari sini. Jadi kalau menurut saya, kita mau kuliah kemana itu satu passion, kesenangan, minat. Iya gitu. Jadi kita senangnya di bidang apa, kita minatnya di bidang apa, gitu. Jadi yang pertama passion. Ya, ngomongin passion tadi Mbak Esa, ada narasinya cukupan sih nih. Jadi kenapa kok passion ini penting gitu ya? Jadi ceritanya, kuliah ini kan bukan waktu yang singkat ya, bukan yang sehari-hari selesai. Ini proses yang cukup panjang, tiga tahun kalau diploma tiga, kalau misalnya sarjana itu empat tahun sekitar gitu ya. Ini proses yang panjang dan nggak cuma kayak anak SD yang teori aja, setiap hari selesai. Ada teori, ada pratiklum, ada praktek di rumah sakit, kemudian kalau S1 itu nanti di akhir ada ngerjain skripsi, terus kalau diploma itu ngerjain tugas akhir gitu kan ya. Ini jadinya nggak selalu mulus, nggak selalu lurus, ada kadang belok-beloknya, ada kadang krikil-krikilnya gitu. Nah, ketika kita itu dari awalnya emang sudah minat di bidang itu, harapannya kan bisa happy nih. Jalaninnya enjoy gitu ya. Harapannya ketika suatu saat jalan yang nggak lurus, kita tetap bisa menikmatinya gitu. Beda cerita mungkin dengan yang dari awal sudah terpaksa atau mungkin nggak suka sama jurusan itu, bukan passionnya itu. Mungkin melewati rintangan tadi nggak se-happy orang yang emang dari awal sudah minat. Iya, kalau emang kitanya udah passion, maksudnya kita udah minat dulu ke situnya emang beda. Ntar ke depan-depannya juga bakal beda sih, Bu. Iya, nah kalau misalnya ngomongin passion di kebidanan, nah nanti kan di kebidanan itu sebenarnya nggak cuma, intinya nggak cuma kita jadi bidan aja kan, Bu. Setelah lulus, nyatanya dari satu jurusan satu kelas aja, kita ada 40 mahasiswa. Setelah lulus, promosinya sudah beda. Dan sekarang tuh nggak ada yang jadi bidan, ada. Terus ada yang jadi pengusaha, ada yang buka, ada yang buka baby spa. Kan maksudnya dari satu jurusan itu pun juga bisa melebar kemana-mana gitu kan ya. Betul banget. Sama dengan di angkatan kita waktu di UNS ya, Mbak Esa. Kebetulan mahasiswa-mahasiswa saya ini ketika sudah lulus juga nggak melulu ini, nggak melulu kerja di rumah sakit, atau nggak melulu buka perakatan jadi bidan gitu. Ada yang akhirnya buka usaha baby spa. Iya benar. Nah itu kan yang poin pertama tadi ya, poin yang paling penting itu mengingat atau passion. Nah kira-kira selanjutnya ada lagi nggak nih yang perlu diperhatikan? Ya masih cukup banyak ya yang harus diperhatikan kalau kita mau pilih jurusan itu. Tadi kan yang pertama passion dulu, yang kedua. Ini, seperti yang Mbak Esa bilang tadi ya, prospek lulusannya ini jadi apa gitu. Nah mungkin, ya mungkin teman-teman bisa kepo nih dari, mungkin kakak kelas yang pernah punya di tempat itu atau di jurusan itu. Atau mungkin sekarang kan udah teknologinya udah ini banget ya, canggih banget gitu ya Mbak Esa. Bisa searching di Google. Nah kalau... Banyak banget info ya Bu ya? Iya, kalau misalnya mau kuliah kebidanan ini, nanti kalau lulus prospeknya jadi apa gitu, lulusnya jadi apa. Kemudian, selain lulus jadi apa, mungkin bisa jadi bahan pertimbangan juga Mbak Esa. Iya. Kampus tersebut, kalau mahasiswanya lulus, waktu tunggu untuk dapat pekerjaannya setelah lulus tuh berapa bulan. Itu juga bisa menjadi salah satu pertimbangan nih. Kemudian, apalagi ya, terserapinya bekerjanya di mana lulusan dari kampus tersebut gitu. Jadi PNS kah, atau banyak yang bekerja di rumah sakit kah, atau banyak yang bekerja di puskesmas, atau jangan-jangan banyak yang nganggur nih daripada yang kerja kayak gitu. Itu juga bisa menjadi bahan pertimbangan gitu ya. Iya, ini juga penting ya Bu. Nah, kalau Ibu sendiri kan sekarang jadi Sekretaris Prodi ya, di Muhammadiyah Klaten jurusan kebidanan Bu, ya betul. Betul banget. Nah, kalau untuk di stikers Muhammadiyah Klaten sendiri, untuk yang lulusannya itu kira-kira gimana Bu, yang sekarang ini? Oh iya. Oke, sekalian terumur ya Mbak Esa ya. Betul, ah iya bener. Siapa tahu lagi ada yang cari-cari tempat kuliah gini kan, dikirkan sama Muhammadiyah Klaten kan masih buka pendaftaran gitu ya. Masih buka pendaftaran. Iya, makanya. Sekalian info, jadi gini, seperti yang saya bilang tadi, perlu diperhatikan lulusannya waktu tunggu untuk dapat pekerjaannya berapa bulan. Nah, kebetulan di tempat kami itu setiap tahun kan ada yang namanya Tracer Study atau penelusuran alumni gitu ya Mbak Esa ya. Iya bener. Nah, dari hasil Tracer Study itu, waktu tunggu lulusan untuk Prodi kebidanan sendiri ini kurang dari tiga bulan. Jadi Alhamdulillah selama ini, Alhamdulillah sampai sekarang ini belum sampai tiga bulan atau rata-rata kurang dari tiga bulan itu mahasiswa atau alumni kami sudah dapat pekerjaan atau sudah terserap di ya kayak rumah sakit, puskesma, klinik, kemudian di BPM, kemudian ada yang buka home care atau baby spa atau mom and baby spa sendiri seperti itu. 91 persen tapi di instansi kayak rumah sakit, puskesma, dan lain-lain. Nah, sisanya yang usaha sendiri kayak gitu. Nah, kalau untuk kampus sendiri dari Muhammadiyah Klaten, itu ada memfasilitasi kayak info lowongan kerja untuk alumni-nya atau mungkin siswa yang baru lulus, nanti kita ada info-info lowongan di sini-di sini-di sini itu menyediakan nggak kayak gitu ada semacam info? Iya. Nah, kalau di tempat kami itu kebetulan kan ada yang namanya, apa namanya, Pak Guyupan Alumni gitu ya, Mbak? Oh, iya. Nah, Pak Guyupan Alumni itu pada bikin ini grup di Facebook, kemudian ada di WA. Nah, kalau misalnya dari pihak kampus itu, karena kami situ si Muhammadiyah ya, jadi punya rekanan rumah sakit-rumah sakit Muhammadiyah, jadi ketika ada, misalnya rumah sakit PKU Muhammadiyah gitu, membutuhkan bidan sejumlah ini gitu, biasanya pertama di-share ke tempat kami. Karena sama-sama kerja gitu ya, jadi dari kami, kemudian kami teruskan ke grup alumni itu tadi gitu. Berarti kalau untuk ini khususnya tenaga kesehatan, kampus yang berpartner dengan rumah sakit itu ternyata juga mau kapan ini ya, harus diperhatikan juga ya, pentingnya itu ya? Iya, benar-benar, benar. Jadi, kalau misalnya institusi atau kampusnya itu punya kerja sama-sama rumah sakit tempat bisa buat praktek atau bisa menyeluruhkan alumni-nya itu jadi poin plus tersendiri ya, tentunya ya. Jadi, sekalian info nih. Iya, kenapa? Info apa, Bu? Sekalian info, Alhamdulillah, tahun ini institusi kami atau kampus tikus Muhammadiyah Kelaten ini sedang membangun rumah sakit, rumah sakit kami gitu, rumah sakit tinggi di daerah Rambanan. Oh, rumah sakit yang langsung dikelola oleh tikus gitu ya intinya? Di bawahnya PDM, di bawah pembinaan daerah Muhammadiyah gitu. Iya, iya. Dan rencananya rumah sakit itu nanti. Gimana? Jadi, nilai plus lagi nih, tambahan nih. Jadi, punya rumah sakit sendiri kan? Iya, insya Allah. Karena rencananya nanti rumah sakit itu akan jadi ini, lahan praktek kami juga. Buat anak-anak. Alhamdulillah juga tentunya ya. Insya Allah. Nah, sekarang. Iya, semoga lancar. Amin. Nah, kalau untuk ini, tadi kan ada lahan praktek. Lahan praktek di rumah sakit. Kalau pada saat musim pandemi seperti ini, apakah juga ada praktek untuk mahasiswanya, Bu, kelahannya? Mungkin yang mau masuk di pertimbangan banget, mungkin orang tuanya, nanti masuk kesehatan, jangan-jangan kamu masuk ke rumah sakit. Bukan lagi corona atau gimana, Bu? Bagaimana, Bu? Iya. Oh. Pertimbangan restek memang belum memperbolehkan mahasiswa untuk berpraktek di rumah sakit demi keamanan semuanya ya. Iya, iya. Jadi, teorinya dimajuin, Mbak Esa. Teori-teori. Bisa semua gitu ya. Mungkin prakteknya nanti, prakteknya digeser ke belakang nanti pada saat kondisi memang sudah memungkinkan, ya. Anak-anak kami akan dipraktekan di lahan. Dan, cuman kan nggak mungkin ya setiap semester kok mau teori terus, pada akhirnya ya ada praktikum-praktikum yang kami berikan secara daring, gitu. Jadi, misalnya dosennya praktek di lab, kemudian video, dan videonya itu dikirim ke mahasiswa untuk, dan mereka juga tahu gambaran praktikumnya, seperti itu. Iya, jadi tetap ada pembelajaran praktikumnya, ya. Oke. Oke, saya. Cuman mahasiswa tetap di rumah. Iya, tetap di rumah ya. Berarti aman ya, Bu, ya? Insya Allah aman. Aman, insya Allah. Oke. Nah, bicara tentang ini tadi kan sudah minat, sudah passion, sudah. Terus juga reputasi perguruan tinggi tentang lulusannya bagaimana. Nah, kalau misalnya nanti di lapangan setelah lulus, apakah juga ini yang namanya akreditasi itu juga penting, Bu, saat di tempat kerja? Iya, betul. Iya, betul. Selain passion, kemudian prospek lulusannya nanti, kalau sudah lulus mau jadi apa, jangan lupa juga diperhatikan yang namanya reputasi atau akreditasi sebuah program studi di perguruan tinggi. Betul, penting, Mbak Isa. Terus kalau orang awam, kita nih misalnya pengen tahu akreditasi kampusnya itu seperti apa, kita ngeliatnya di mana? Oke, ya. Sebelum kita ngomongin itu ya, Mbak Isa, mungkin adik-adik yang masih SMA atau sekarang masih pencarian, masih mencari kampus nih, mungkin masih bingung ya. Akreditasi itu sebenarnya apa sih, saya jelaskan sedikit ya. Jadi akreditasi itu adalah pengakuan mutu, cuman pengakuan mutunya bukan dari diri kita sendiri, bukan dari kampus itu sendiri. Tapi pengakuan mutunya itu dari pilihan eksternal, dari pilihan di luar kampus, tentang bagaimana input, kemudian proses belajar, kemudian hasil dari sistem pendidikan di kampus tersebut. Jadi untuk mengukur mutu dari jurusan di kampus tersebut. Cara untuk tahunya akreditasi dari sebuah jurusan di kampus tertentu itu dari mana gitu? Kalau zaman kita dulu mungkin informasi masih agak susah ya, Mbak Isa ya, untuk dapat infonya itu. Cuman kalau sekarang-sekarang ini saya rasa hampir semua kampus itu pasti punya website ya, nanti bisa dicari di Google, bisa dicari di Google kampus yang mau kita cari tersebut. Misalnya seperti di tempat kami ya, Stikas Muhammadiyah Klaten, searching di Google Stikas Muhammadiyah Klaten, kampus-kampus yang baik tentu saja akan menampilkan akreditasinya di website. Di website tersebut. Selain di website, di pamflet iklannya dari kampus itu juga pasti akan menampilkan, kalau memang akreditasinya bagus pasti akan ditampilkan di pamflet tersebut. Entah itu, akreditasinya A atau B itu pasti akan ditampilkan. Nah kebetulan kalau di institusi kesehatan kan sekarang yang mengakreditasi itu lampetekes ya, Mbak Isa ya? Iya, lampetekes. Nah, nanti bisa dicek juga di pamfletnya itu, status akreditasi A atau B itu akreditasi dari mana nih? Dari lampetekes atau bukan gitu. Kalau akreditasi A atau B dari lampetekes, berarti insya Allah bisa dipercaya. Iya, begitu. Jadi khusus untuk yang pengen masuk ke jurusan kesehatan, akreditasinya dilihat dari akreditasi yang lampetekes itu ya? Lampetekes. Iya, lampetekes. Oke. Kita sampai akreditasi aja nih. Nah, ini semakin panas pembicaraannya. Kira-kira masih ada lagi nggak yang harus diperhatikan, Bu, kalau kita mau masuk ke kampus atau milih kampus yang bagus buat kita kuliah nanti? Masih ada lagi kantong, Mbak Isa, yang berkaitan dengan kantong ini. Oh iya, kantong. Kantong Doraemon, kah? Iya, yang berkaitan dengan kantong orang tua kita. Oh iya, betul. Gimana nih, Bu? Gimana? Milik kampus ya, selain dari question kita, kemudian dari akreditasi, dari prospek, kita udah pengen nih misalnya jadi, apa namanya, ambil jurusan tertentu. Ternyata biayanya mahal, nggak bisa sampai selesai kan malah sayang ya Mbak Esa ya. Malah tambah mahal ya. Jangan lupa juga mempertimbangkan masalah biaya. Cuma biaya ini nggak melulu tentang biaya kuliah aja gitu ya Mbak Esa ya. Iya. Iya, jadi biaya yang perlu diperhatikan itu selain kalau di kampus negeri mungkin sekarang ini sistemnya UKT gitu ya Mbak Esa ya. Uang kuliah tunggal ya. Kalau di kampus swasta kan biaya semesteran gitu ya masih. Oh masih semesternya. Iya, iya. Selain uang semesteran ini perlu kita perhatikan juga biaya yang lain-lain nih. Perlu nggak jurusan itu, apa namanya, ada praktikum atau praktik buli? Oh iya. Iya, jurusan itu gitu. Kalau kebidanan kan kebetulan ada ya praktik bulannya ya Mbak Esa ya? Iya bener, banyak banget praktikumnya ya. Nah, kalau masalah biaya ya Bu ya, kan ada biaya kalau kuliah kan kuliah semesteran tadi atau biaya praktikum. Nah kalau untuk jurusan kesehatan selain praktikum ada lagi nggak yang perlu diperhatikan gitu? Mungkin ada, mungkin kita disuruh beli alat peraga atau mungkin buku-buku yang harganya mahal gitu. Kalau untuk kesehatan kira-kira biayanya tuh kayak gimana? Oh kalau kesehatan pada umumnya memang selain ada kuliah, kita ada praktikum, mungkin ada praktik di lahun ya. Iya. Kemudian kalau kesehatan itu kayak dulu waktu kita kuliah disuruh beli Sobota yang harganya jutaan itu ya Mbak Esa ya? Iya, dan saya nggak beli. Saya juga nggak beli. Nah harganya satu jutaan sayang ya. Insya Allah kalau seperti media-media pembelajaran seperti buku, itu kan sekarang udah banyak e-booknya ya yang free download itu. Dari Kementerian, dari Kementerian, kemudian dari Dikti, kemudian dari perpustakaan-perpustakaan secara internasional maupun nasional pun sekarang udah banyak yang free access gitu ya. Jadi jangan khawatir, untuk kuliah di kesehatan takutnya harga bukunya jutaan gitu. Iya, biaya juga sih karena sekarang sudah banyak fasilitas-fasilitas e-book yang free itu. Kalau untuk media pembelajaran, apa ya yang beli? Kalau kebetulan kalau di kampus saya ya Mbak Esa contohnya aja, kalau di kampus saya itu ketika masuk jadi mahasiswa baru, nah uang yang dibayarkan di awal untuk masuk ini sudah include peralatan kayak kalau di kebijakanan part set. Iya, part set. Kemudian alat untuk TTV kayak misalnya Tensi kayak gitu-gitu udah free sekalian dapet di situ, dapet paketannya gitu. Berarti nanti kalau misalnya ada mahasiswa yang mau masuk ke bidanan Muhammadiyah Klaten itu dia biaya di awal tuh nanti dia juga dapet kayak Tensi itu buat perorangan berarti ya. Setiap orang dapet, udah dibawa pulang berarti ya Bu ya? Iya, sekalian gitu. Berarti enak. Jadi udah nggak usah beli-beli lagi. Oh iya, jadinya udah satu paket, satu set gitu. Nah terus kalau untuk di Muhammadiyah Klaten itu nih, misalkan nanti kan praktek tuh, praktek rumah sakit itu ada biaya tambahan nggak? Oh iya, kalau untuk praktekum di lab nggak ada biaya tambahan, cuman kalau untuk praktek di rumah sakit memang masih ada biaya tambahan ya Mbak Esa, karena kita melibatkan pihak eksternal, pihak eksternal itu kan kita harus membayar, kalau mahasiswa praktek di rumah sakit kan pasti pakai alat-alat habis pakai di rumah sakit, kemudian jasa bimbingan dari klinikal instruktur atau instruktur di rumah sakit, kemudian juga ada biaya, ya itulah. Cuman kalau menurut saya masih cukup terjangkau ya, untuk biaya masih cukup terjangkau. Masih menjauhani lah Mbak Esa, masih manusiawi lah ya. Kemudian prakteknya dari Stikas Muhammadiyah Klaten ini juga di rumah sakitnya, rumah sakit yang dekat-dekat di daerah-daerah sini aja gitu, di Klaten. Kalau kebidanan kebetulan memang hanya, aduh maaf ya ada yang ikut mumpang di sini. Di jurusan kebidanan itu kebetulan prakteknya di rumah sakit yang di Klaten-Kelaten aja nih, terus masih di Klaten aja sama bidan di Klaten aja, jadi nggak nambah biaya untuk kos lagi gitu. Ngomongin soal kos, kos atau tempat tinggal, mungkin ada yang kuliah jauh, mempertimbangkan kuliah, enaknya kuliah jauh atau kuliah yang di dalam kota aja. Nah gitu kan nanti pertimbangannya apa aja tuh selain biaya kuliah yang tadi, yang udah disebutkan tadi? Oh iya, selain biaya kuliah, biaya praktek, terus kalau buku enggak ya, ini perlu diperhatikan juga biaya hidup kali ya Mbak Esa. Iya benar, biaya luar kota. Kalau dari luar kota, alhamdulillah saya pernah ngekos ya sebelum dulu nikah, kan di sini ngekos dulu, awal-awal tahun 2012 kerja di sini. Iya, di Klaten. Jadi pernah merasakan anak kos, biaya hidupnya insya Allah murah Klaten ya termasuk. Iya, walaupun di antara dua kota besar, Jogja dan Solo, tapi untuk makan, kemudian kos, kemudian apalagi ya, fasilitas kayak laundry kayak gitu-gitu, itu masih murah sih. Masih murah. Iya benar, murah banget. Uang Rp5.000 itu udah mewah makannya, oh Rp1.000 banget. Iya pernah, sepuluh kan dulu. Itu udah mewah banget, udah pake ayam, udah pake sayur, segala macem. Iya. Uang Rp5.000 di sini masih bisa buat makan. Masih bisa buat makan, makan enak lagi. Iya, semuanya sih ya. Oke. Oh iya. Kalau itu bu, selain biaya, mungkin ada lagi enggak hal-hal yang harus diperhatikan gitu? Lokasi kali ya? Oh iya, lokasi. Lokasinya kita sebaiknya milih yang kayak gimana, Bu? Iya, pilih lokasi kampus yang strategis. Maksudnya kampus yang strategis itu yang pertama, kondusif buat belajar. Oh iya. Yang kedua, dengan fasilitas-fasilitas umum. Kayak misalnya, apa ya, tos erba, kalau misalnya mau belanja kebijahan, stationery, kemudian penting stationery buat beli buku-buku. Kemudian banyak warung makan enggak nih kalau jadi anak kos. Iya bener. Kemudian banyak kos-kosan enggak? Apa namanya? Kos-kosannya tuh kos-kosan yang kira-kira pergaulannya kayak gimana. Kayak gitu juga perlu dipertimbangkan, ya kan? Ngeri juga kan kalau misalnya kuliah jauh-jauh, niatnya mau belajar, ternyata kosnya pengaruhnya buruk kayak gitu kan. Ngeri juga ya? Iya bener. Gak harus. Kemudian mungkin bisa dipertimbangkan juga dekat enggak nih sama akses transportasi umum gitu ya? Karena kan kadang kita enggak melulu bisa bawa kendaraan pribadi ya. Kadang ada kalanya kita harus naik bis atau naik kereta. Nah, promo lagi nih. Kebetulan kalau di Stika Semua Mandia Klaten nih, dekat banget sama terminal, sekitar 500 meter gitu. Terminal ini ya, Klaten IR Soekarno bener ya, Bu? Klaten, iya. Terminal Klaten, Terminal Irwin, Insinyur Soekarno itu. Insinyur Soekarno jadi dekat banget. 500 meter. Bahkan ini, Mbak Esa, beberapa teman dosen sama karyawan itu ada yang rumah Tugja, di Solo gitu. Kadang-kadang kalau capek naik motor sendiri, mereka naik transportasi umum, turun di terminal, terus di terminal jalan kaki. Karena memang cuma dekat banget. Oh iya, dekat banget. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan ya. Karena kan kalau kendaraan kayak gitu kan, kita enggak cuma ke sana sekali dua kali ya, Bu. Sampai tiga tahun nanti kadang kalau kita mau pulang, kalau kesusahan kan juga berpengaruh juga ke belajar kita sehari-hari ya. Iya, betul-betul. Terus, tadi kalau ngomongin kampus kondusif itu tadi ya, Mbak Esa? Kalau bisa pilih kampusnya itu yang jangan yang di pertengahan kawasan industri yang bakal berisik buat belajar. Jangan di tengah jalan, apa namanya, apa ya, jalan yang rame. Karena kan kalau kita kuliah butuh suasana yang tenang buat bisa konsentrasi gitu enggak sih ya? Iya, benar-benar. Tadi kita lupa, belum ngomongin masalah biasiswa nih. Oh iya, benar. Pertimbangan juga itu. Iya, salah satu pertimbangan juga. Nanti teman-teman kalau mau memilih kampus, itu pilihlah yang fasilitas biasiswanya cukup memadai, cukup banyak gitu. Mungkin bisa tanya-tanya atau di website-nya masing-masing kampus biasanya diinfokan gitu ya, ada biasiswa apa aja di kampus itu gitu. Karena tidak bisa dimungkiri biaya pendidikan saat ini cukup mahal ya, Mbak Esa. Karena kadang-kadang kalau support dari keluarga, apa namanya, terbatas, itu kita bisa membantu orang tua ini dengan cara mengusahakan bisa ikut, bisa dapat biasiswa dari kampus. Oh iya. Kalau ini, Bu, biasiswa. Dari Muhammadiyah Khaten sendiri, ada enggak biasiswa, memberikan biasiswa kepada mahasiswanya? Apakah biasiswa itu berbentuk dia baru masuk, mungkin ada biasiswa saat masuk, atau biasiswa yang buat yang sudah kuliah, misalnya semester sekian baru dapat biasiswa gitu, ada enggak, Bu? Nah, kebetulan kalau di tempat saya bekerja, di stiker Muhammadiyah Khaten itu, biasiswanya ada tiga jenis, Mbak Esa. Iya. Jadi bagi calon mahasiswa, bagi mahasiswa yang mau masuk, kemudian yang kedua bagi yang sudah jadi mahasiswa, kemudian yang ketiga yang mau lulus. Oh, mau lulus juga ada biasiswa ya? Iya, jadi kalau yang mau masuk itu kita ada yang namanya biasiswa bagi Hafiz Quran, jadi mulai tahun ini, karena institusi Muhammadiyah ya, jadi kalau misalnya ada calon mahasiswa yang hafal lima, kalau enggak salah lima juz, minimal lima juz atau lebih, itu dapat potongan untuk sumbangan, pengembangan institusi. Iya, kemudian ada juga biasiswa bagi anaknya itu misalnya jadi pengurus di organisasi Muhammadiyah, misalnya seperti Ikatan Remaja Muhammadiyah, atau yang lain, atau anaknya ini putra dari seorang pengurus di Muhammadiyah, misalnya bapaknya atau ibunya ini pengurus di Aisyah, atau pengurus di cabang atau daerah Muhammadiyah gitu, akan mendapatkan biasiswa juga potongan SPI. Kemudian kalau buktinya nanti bisa dibuktikan dari, biasanya kalau kita jadi pengurus itu kan dapat SK ya, SK pengurus organisasi. Bisa dibuktikan, bisa dibuktikan fotokopi itu kemudian di-upload pada saat mendaftar ke Stikas Muhammadiyah Klaten. Kemudian kalau sudah menjadi mahasiswa itu ada dua biasiswa, yaitu biasiswa dari pemerintah, sama biasiswa dari Stikas Muhammadiyah Klaten sendiri. Jadi kalau dari, walaupun institusi swasta ya Mbak Esa, tapi tetap ada biasiswa dari pemerintah, jadi dari dikti itu ada biasiswa PPA atau prestasi akademik, perkembangan prestasi akademik. Nah kalau PPA gitu, syaratnya gimana Bu? Syaratnya PPA itu biasanya ini, harus sudah melewati semester 1. Jadi kalau mahasiswa baru semester 1 nggak bisa. Karena akan diukur perkembangan IP-nya. Jadi minimal semester 2, minimal mahasiswa semester 2, kemudian mencantumkan transkrip nilai biasanya yang terpilih untuk lolos PPA ini biasanya yang IP-nya naik. Dari beberapa semester, ping-nya naik ya gitu. Betul. Kemudian kalau misalnya di antara pendaftar-pendaftar itu, ada yang lebih kurang mampu, nah akan diutamakan yang lebih kurang mampu ini tadi. Syaratnya ya, upload kayak foto, transkrip kayak gitu-gitu aja. Biasanya ada formatnya dari dikti itu. Oh, berarti biasiswanya juga lengkap ya, dan biasiswa itu sangat membantu ya Bu ya? Iya. Oh iya, tadi kan baru sampai PPA ya Mbak Esa ya? Kemudian di stiker sendiri nih misalnya, ada biasiswa apa namanya? Yang punya IPK 3 besar. Oh IPK 3 besar. Iya, IPK 3 besar tertinggi di satu semester di kelas itu akan mendapatkan biasiswa. Yang juara 1 itu dapat 1 juta, yang juara 2 dapat 750 ribu, yang juara 3 dapat 500 ribu. Itu untuk yang sedang berproses menjadi mahasiswa. Yang mau lulus pun kita juga ada biasiswanya nih. Ini yang mau lulus ada biasiswa ini baru denger nih. Biasanya kan yang semester awal atau mau masuk aja. Nah ini mau lulus dapat biasiswa tuh. Enak banget ya Bu ya kalau kuliah di sini, kamu di akalaten. Jadi nanti pada saat wisuda biasanya dapet ini, dapet piagam biasiswanya. Jadi bagi 3 mahasiswa terbaik di jurusannya atau di prodiginya, dengan IPK tertinggi, 3 orang, itu akan mendapatkan biasiswa dari Stikas Muhammadiyah Klaten plus dari Bank Rekanan Stikas Muhammadiyah Klaten. Oh gitu, jadi waktu wisuda udah berprestasi, dapet uang saku dari kampus ya. Dan dari Bank Rekanan. Dan dari Bank Rekanan, oke ini komplit banget. Mungkin udah sampai biasiswa juga ada, fasilitasnya juga lengkap, lokasinya juga dekat dengan fasilitas umum. Mungkin ada tambahan lagi nggak Bu selain itu? Oh iya, mohon doanya juga Mbak Esa dan teman-teman di luar sana. Ini kami di Stikas Muhammadiyah Klaten sedang berproses untuk berubah menjadi universitas. Mohon doanya semoga prosesnya dimudahkan, dilancarkan, dan nanti bisa semakin besar, bisa semakin bermanfaat untuk umat. Oh iya, ngomong-ngomong kalau ini kan Stikas ya Bu. Stikas mau ke universitas. Nah kalau untuk Stikas sendiri, mungkin ada adik-adik kita yang belum tahu Stikas tuh jurusannya apa aja kira-kira Bu. Oke, bagi adik-adik di luar sana yang mungkin saat ini sedang mencari universitas atau bahkan baru di kelas 3 juga boleh menyimak podcast-nya Mbak Esa ini gitu. Jadi yang pengen daftar ke Stikas Muhammadiyah Klaten bisa keputin website kami di www.pmb.stikasmukla.ic.id. Kemudian di Stikas Muhammadiyah Klaten itu ada 5 program studi atau 5 jurusan. Yang pertama ada D3 Keperawatan, yang kedua ada D3 Farmasi, yang ketiga ada D3 Keperawatan, D3 Farmasi, D3 Kebidanan, S1 Keperawatan, dan Profesi Nurse. Jadi ada 5 prodi. Oh gitu, Profesi Nurse. Jadi kebidanannya D3 Kebidanan ya? D3, iya betul. Oke, nah itu tadi mantep banget kampusnya, sudah ada 5 prodi-nya, fasilitas disuliskan, ada biasiswa dan macam-macam lagi. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi Bu di podcast ini? Closing statement. Pesan buat adik-adik di luar sana. Nah, ini terakhir deh Mbak Esa. Insya Allah terakhir. Gini, ketika kita mencari universitas, ketika kita mencari kampus atau jurusan itu, jangan melulu adik-adik yang dilihat itu adalah prestasi akademik. Jangan melulu ya, maksudnya boleh melihat itu, tapi jangan melulu semata-mata melihat prestasi akademik dari kampus tersebut, jangan melulu melihat kuahnya secara duniawi, tapi lihat juga berusaha mencari kampus itu yang akan mendekatkan, lebih mendekatkan kita kepada agama kita, kepada Allah. Mencari kampus itu yang membuat kita lebih mengenal agama dan Allah. Insya Allah dengan kita lebih dekat ke agama, kan kita lebih dekat dengan Allah. Allah akan ridho. Nah, ketika Allah sudah rindho sama kita, insya Allah dunia ada di tangan kita. Iya, benar banget Bu, ini closing statement-nya yang luar biasa nih. Nah, mungkin itu tadi sharing-sharing kita sama Ibu Fiskolia Dina Murti. Terima kasih banget udah menyempatkan waktunya buat di podcast aku yang pertama. Sama-sama ya. Sampai jumpa. Terima kasih.